Kapolda Jawa Tengah Inspektur Jenderal Ahmad Lutfi disiapkan untuk menduduki posisi strategis di Kementerian Perdagangan. Jenderal Bintang 2 itu ditunjuk menjadi irjen kemendak oleh Zulkifli Hasan. Mendak menyebut proses penunjukkan Lutfi sudah hampir rampung. Lantas, bagaimana sepak terjang Ahmad Lutfi? Ahmad Lutfi lahir di Surabaya, Jawa Timur, 22 November 1966. Ia bergabung dengan Korps Bayangkara melalui Sekolah Perwira Militer Sukarela Polri pada 1989 dengan pengalamannya di bidang intelijen keamanan. Selepas lulus dari sepak milsuk Polri, ia kembali melanjutkan pendidikan kepolisian di Sekolah Lanjutan Perwira Polri pada 2000. Lima tahun berikutnya, Lutfi kembali masuk ke lingkungan pendidikan dengan bergabung di Sekolah Staff dan Pimpinan Polri pada 2005 dan Lembaga Ketahanan Nasional pada 2007. Sementara pendidikan kejuruan yang Lutfi tempuh diantaranya, Diktap Polri pada 1992, Dasapasersa pada 1994, dan Dikjur Perwira Provos pada 1995. Lutfi merupakan sosok yang disebut memiliki hubungan dekat dengan Presiden Jokowi. Hubungan keduanya terjalin sejak Lutfi menjabat sebagai wakil Kapolres Solo pada 2011 dan Jokowi masih menjadi wali kota Solo. Setelah itu, Mabes Polri mempromosikan Lutfi sebagai Kapolres Solo pada 2015. Sementara pada tahun itu, Jokowi telah menjabat sebagai Presiden. Selesai bertugas di Solo, Lutfi mendapatkan promosi menjadi Analisis Kebijakan Madya Bidang Sosial Budaya Badan Intelijen Keamanan Polri pada 2017. Lutfi kemudian menduduki jabatan wakil Kapolda Jateng pada 2018 hingga 2020. Sejak 2020, Lutfi ditunjuk menjadi Kapolda Jawa Tengah hingga saat ini. Sosok Lutfi belakangan juga disebut akan maju dalam Bilkada Jateng 2024. Sejumlah partai bahkan telah meliriknya. Salah satunya adalah PAN yang resmi mengusung pria kelahiran Surabaya itu dikontestasi. Tak hanya PAN, Partai Golkar juga mulai ancang-ancang menyusul PAN untuk sama-sama mengusung Lutfi. Ia dinilai cocok untuk memimpin masyarakat Jateng karena kepemimpinannya sudah teruji saat menjabat sebagai Kapolda Jateng. Terima kasih telah menonton!